Kasus Happy Bocher terjadi antara tahun 1996 dan 1997 yang mengakibatkan kematian dari tiga orang wanita klub malam dan cederanya seorang tukang pijat. Pelaku utama dalam kasus ini adalah Chen Chia-chin, seorang penjahat berusia 25 tahun dengan berbagai catatan kriminal dan penderita skizofrenia. Dia dan kedua temannya Chen Chinem berusia 27 tahun dan Liang Seli 22 tahun mencari sasaran di klub malam besar di Hong Kong dan membujuk para wanita tersebut ke apartemen sewaan mereka di sebuah pulau terpencil di Hong Kong. Mereka memilih wanita dari klub malam untuk dijadikan sasaran karena mereka yakin bahwa para wanita tersebut berstatus rendah sehingga tidak akan menarik perhatian jika mereka menghilang. Tidak akan ada yang melapor polisi dan berusaha mencari keberadaan mereka. Motif para pelaku adalah keserakahan akan uang namun tidak memiliki orientasi seksual atau kecenderungan membunuh yang spesifik. Para korbannya dihabisi setelah perampokan untuk mencegah mereka melakukan pelaporan polisi. It's a delicious story time! Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya! Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari wilayah administrasi khusus Hong Kong, negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada tanggal 22 Agustus 1996, sesosot jenazah wanita yang sudah mulai membusuk ditemukan mengambang di laut di Teluk Cemawan yang berada di tenggara Pulau Lantau di Hong Kong. Saat ditemukan, tubuhnya dalam keadaan telanjang, meringkuk dan terbungkus tas nilon, tangan dan lehernya diikat dengan tali nilon. Terdapat 8 buah cakram fitness atau besi barbel untuk angkat berat yang digunakan sebagai pemberat agar senazahnya tenggelam ke dasar laut. Mungkin karena beratnya beban, sehingga tas nilon tersebut pecah dan separuh tubuhnya kelihatan dari luar. Tidak ditemukan identitas apapun pada tubuh korban dan dari hasil pemeriksaan awal diperkirakan korban meninggal karena mati lemas. Namun melalui identifikasi DNA, diketahui bahwa korban adalah seorang penari klub malam berusia 23 tahun yang bernama Tan Yinsing atau dikenal juga dengan panggilan Annie, yang dilaporkan menghilang pada tanggal 16 Agustus 1996. Annie adalah seorang wanita muda cantik yang menghasilkan uang dengan bekerja di klub malam untuk menghidupi dirinya dan suaminya. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pada malam tanggal 15 Agustus 1996, Annie dibukin oleh seorang pelanggan dan seharusnya pulang beberapa jam kemudian, tapi dia tidak kunjung kembali juga malam itu. Suaminya yang mengkhawatirkan keselamatannya segera melapor ke kantor polisi, tapi sayangnya laporannya tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari pihak kepolisian. Setelah zainazahnya ditemukan seminggu kemudian, polisi baru sibuk melancarkan penyelidikan, mewawancarai para saksi yang terakhir kali melihat Annie dan pelanggannya malam itu, serta membuat sketsa wajah tersangka. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan petunjuk penting lainnya, yaitu telah terjadi penarikan berkali-kali pada kartu ATM Annie hingga terkuras habis semua uangnya yang berjumlah sekitar 30 ribu yuan atau sekitar 66 juta rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang disertai perampokan. Namun sayangnya, di luar beberapa petunjuk ini, kasusnya berjalan lambat, hanya sedikit kemajuan yang berhasil dicapai polisi dalam penyelidikannya. Pada tanggal 21 Januari 1997, seorang wanita tukang pijat sauna yang bernama Aien berusia 29 tahun datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa dia diculik oleh tiga orang pria dan dibawa ke sebuah rumah di pulau Changzhou. Di sana dia dilecehkan secara seksual oleh ketiga orang itu secara bergantian, dan setelah itu ketiganya kemudian berdiskusi untuk membunuhnya. Namun saat itu, di sebuah acara televisi, Aien melihat anak laki-laki kecil di dalam iklan tersebut sehingga dia teringat kepada putranya. Sambil menangis, Aien mengatakan bahwa dia memiliki seorang putra yang masih kecil yang sangat membutuhkan dirinya untuk membesarkannya. Saat ini putranya itu pasti sedang menunggu kepulangannya di rumah. Dia memohon belas kasihan kepada ketiga penjahat tersebut agar berkenan melepaskannya dan berjanji tidak akan melaporkan mereka kepada pihak kepolisian. Pelaku utama yang bernama Chen Jiajin saat itu teringat bahwa sejak kecil dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Dia merasa bahwa Aien adalah seorang ibu yang baik sehingga dia tidak tega membunuhnya dan berjanji akan melepaskannya. Anehnya sambil memberikan nomor ponsel kepada Aien, Jiajin memberi tahu kepadanya bahwa jika di kemudian hari Aien mengalami kesulitan, dia bisa menghubungi dan datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tapi keputusan tersebut tentu saja mendapatkan pertentangan dari kedua pelaku lainnya, sehingga sempat terjadi perselisihan di antara mereka bertiga. Namun mereka berdua akhirnya mengalah dan mengikuti keinginan Jiajin. Salah satu pelaku yang bernama Liang Seli mengatakan bahwa sebenarnya dia telah membuat sebuah peti mati kayu khusus untuk memasukkan tubuh Aien ke dalamnya. Dia mengancap Aien untuk tidak memanggil polisi atau dia akan menanggung akibatnya nanti. Setelah mengambil uang sebesar 28 ribu yuan atau sekitar 61,6 juta rupiah, ketiga pelaku kemudian membawa Aien kembali ke kota dan menyuruhnya untuk turun dari bus yang mereka tumpangi. Meskipun saat itu Aien masih sangat trauma setelah kejadian tersebut, namun dia memberanikan diri untuk melapor kepada polisi keesokan harinya setelah dibebaskan. Namun sayangnya dia tidak memberikan ciri-ciri tersangka dan alamat yang akurat. Polisi segera melancarkan penyelidikan berdasarkan informasi yang diberikannya. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk menemukan ketiga tersangka dan mengajukan surat penangkapan terhadap mereka. Pada malam tanggal 1 Maret 1997, polisi menangkap ketiga tersangka di apartemen Satin Riverside Garden, kamar 5, lantai 17, blok D, pulau Changzhou. Setelah ketiganya tertangkap, Yang Seli berinisiatif mengakui kejahatannya kepada polisi dan menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dengan polisi. Dia tidak hanya mengakui perbuatannya terhadap Aien, tapi juga menceritakan keterlibatan mereka bertiga dengan kematian Annie. Ternyata setelah menghabisi Annie di rumahnya di daerah Hongkang, mereka mengambil 30 ribu yuan atau sekitar 66 juta rupiah dan membuang zainazahnya ke laut sebelum ditemukan di Teluk Jemawan. Selain kedua wanita tersebut, Yang Seli juga memberikan informasi terkait dua kasus lainnya yang dilakukan oleh mereka bertiga yang belum diketahui oleh polisi. Pada tanggal 10 Juni 1996, Chen Chiajin, Yang Seli, dan Chen Chinang membuking seorang gadis klub malam berusia 29 tahun bernama Chang Hua Mei. Mereka kemudian membawanya ke sebuah apartemen sewaan di pulau Changzhou. Sebenarnya secara umum, para gadis klub malam tidak akan mau pergi ke tempat yang begitu jauh dengan tamu mereka, tapi Chen Chiajin sangat pandai berakting. Dia berpura-pura sedih dengan mengarang cerita tentang hubungan cintanya yang menyedihkan dan hilangnya anak anjing peliharaannya, dan memohon dengan segala cara agar Hua Mei bersedia menemannya ke sana. Hua Mei akhirnya terbujuk rayuannya dan menyetujui permintaan Chen Chiajin, namun sayangnya, sesampainya di Changzhou, dia malah dilecehkan oleh mereka bertiga secara bersamaan. Setelah Chen Chiajin menutupi wajah Hua Mei dengan bantal dan membuatnya mati lemas, mereka mengambil perhiasan emasnya dan kemudian membuang tubuhnya ke celah batu terpencil di dekat sana. Berdasarkan petunjuk dari Liang Seli, polisi berhasil menemukan keberadaan tubuh Hua Mei, namun karena tempatnya yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga tubuhnya telah membusuk dan hanya tinggal tulang berlulang ketika ditemukan. Polisi kemudian mengkonfirmasi identitasnya berdasarkan perbandingan DNA. Di saat polisi sedang melakukan penyelidikan terkait laporan yang dilakukan oleh Aien, ketiga pelaku kembali melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap seorang gadis yang menjadi korban terakhir mereka bertiga. Pada tanggal 17 Februari 1997, seorang penari klub malam berusia 24 tahun yang bernama Se Hui Wen dibukin oleh Jia Jin dan berhasil dibujuk untuk pergi ke Pulau Changzhou. Hui Wen berpikir itu hanya transaksi biasa saja, tapi dia tidak tahu bahwa dia sedang menuju kematiannya. Setelah dilecehkan oleh ketiga pelaku secara bergantian, dia ditikam beberapa kali pada bagian tenggorokannya hingga meninggal dunia. Zenazahnya dibungkus dengan beberapa lapis kantong sampah hitam besar dan dimasukkan ke dalam kantong nilon, lalu ditutup dengan selotip, dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam peti mati kayu buatan yang seli yang sebelumnya ditujukan untuk Aien. Setelah diisi dengan semen dan batu, mereka mengangkut peti kayu yang telah ditutup dengan paku tersebut keluar dari apartemen dengan menggunakan sebuah troli dan kemudian membawanya ke tepi sungai Sinmun dan membuangnya di sana dengan santai. Walaupun perjalanan cukup jauh, tapi mereka benar-benar tidak takut diberhentikan dan dipiksa oleh polisi di tengah jalan. Sekitar setengah tahun kemudian, persidangan terhadap kasus ini dilaksanakan selama 10 hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 1999. Chen Jiajin membantah semua tuduhan selama persidangan, mengklaim bahwa dia dijebak oleh yang seli. Dia juga mengatakan bahwa dia mengalami gangguan skizofrenia sehingga saat melakukan kejahatan tersebut, dia berada dalam kondisi gangguan mental dan tidak tahu apa yang dilakukannya. Namun pengadilan tidak menerima alasannya dan percaya bahwa dia telah merencanakan semuanya dari awal dan dengan sengaja melakukan serangkaian kejahatan tersebut. Dia dapat dengan tenang merencanakan apa yang akan dilakukannya terhadap tubuh para korban dan juga mengambil harta benda mereka setelah kejahatan tersebut, di mana hal itu menunjukkan bahwa dia melakukan semua itu secara sadar dan dapat berpikir secara rasional. Mengenai nomor telepon yang diberikannya untuk Aien dan membiarkannya pergi, menurut pengadilan, itu bukan karena simpati atau penyesalan, tapi untuk menutupi kejahatannya. Terdakwa kedua, Chen Chin-neng, juga membantah semua tuduhan, mengklaim bahwa dia hanyalah teman Jiajin dan tidak berpartisipasi dalam kejahatan apapun yang dilakukan olehnya. Namun pengadilan percaya bahwa dia memiliki niat dan perilaku kriminal yang sama dengan Jiajin dan yang seri. Dia berada di tempat kejadian, membantu Jiajin membuang zenasa dan turut mendapatkan bagian dari harta benda para korban. Pengadilan percaya bahwa dia telah berkorusi dengan Jiajin dalam melakukan semua kejahatan tersebut dan berniat untuk menyembunyikan fakta. Selain itu, dia juga mencoba melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan terhadapnya. Sementara itu, Yangseli mengakui semua dakwaan dan meminta agar pengadilan memberikan hukuman yang lebih ringan. Dia mengatakan bahwa dia telah dibujuk oleh Jiajin untuk berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Dia tidak memiliki motif maupun niat subjektif untuk membunuh. Dia hanya kehilangan akal dan kendali diri dalam keadaan tertentu. Dia juga menyatakan penyesalan yang mendalam atas kejahatan yang dilakukannya dan bersedia menerima sanksi hukum serta meminta maaf kepada para korban dan keluarganya. Meskipun pengadilan mengakui sikap penyesalannya dan kerjasamanya dalam penyelidikan, pengadilan tetap percaya bahwa dia ikut serta dalam kejahatan yang sangat kejang dan tercelah tersebut sehingga tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari tanggung jawab. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Chen Jiajin dan Chen Chineng dan mencabut hak pembebasan bersyarat mereka. Sementara Liang Seli mendapat pengurangan hukuman karena telah menjadi saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan polisi. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dengan banyaknya pemberitaan di media cetak dan elektronik, kasus happy butcher ini menimbulkan sensasi di Hong Kong sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang keselamatan dan status sosial para wanita di klub malam. Pada saat yang sama, hal ini juga mengungkap beberapa permasalahan dan celah dalam penanganan kasus orang hilang oleh polisi. Setelah menerima laporan hilangnya Chen Yun-sing alias Amy dan korban terakhir, Se Hui Wen, polisi tidak segera melakukan penyelidikan tepat waktu. Polisi hanya mengira mereka pergi sesuai dengan keinginan mereka sendiri atau sedang mengikuti pelanggannya ke suatu tempat. Selain itu, setelah polisi menerima laporan AYEN, mereka juga tidak mengambil tindakan cepat dan malah membutuhkan waktu hingga lebih dari sebulan hanya untuk mengajukan surat perintah penangkapan yang juga memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan kembali. Kelambandan dan keterlambatan polisi dalam menangani kasus-kasus ini telah menimbulkan ketidakpuasan dan keraguan masyarakat. Meskipun lebih dari 25 tahun telah berlalu, kasus Happy Boucher ini merupakan salah satu kasus paling brutal dan mengerikan dalam sejarah kriminal Hong Kong. Ada beberapa film produksi Hong Kong yang terinspirasi dari kasus ini yang diberi judul yang sama yaitu Happy Boucher atau Joy of Boucher. Sementara itu, setelah sekian lama, akhirnya pada tahun 2022, tempat kejadian perkara yang berada di kamar 5, lantai 17, blok D, apartemen Shatin Riverside Garden berhasil terjual dengan harga sekitar 2,98 juta yuan atau sekitar 6,55 miliar rupiah, 35% lebih rendah dari harga pasar pada saat itu. Ibarat api yang diberi bahan bakar, keserakahan akan terus menyala, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Keserakahan tidak mengenal akhir, hanya awal dari kehilangan yang lebih besar. Keserakahan adalah mimpi buruk yang menyamar sebagai mimpi indah, tapi selalu berakhir dengan malapetaka. Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kasus ini? Sudah tepatkah hukuman yang diterima para terpidana? Apakah penyakit skizofrenia sering dijadikan alasan untuk menghindari hukuman? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, Stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JGD Seus Toys. Bye-bye.